Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat untuk melakukan pendaftaran CPNS di seleksi CPNS tahun 2018 ini Saat ini saya akan mencoba membelikan tutorial tentang tahap pertama setelah pendaftaran akun SSCN BKN.go.id Seperti pada video sebelumnya bahwa sebelum kita memulai atau melakukan login ke SSCN Maka yang harus diperhatikan yaitu koneksi internet Anda Saya sarankan kita menggunakan komputer atau laptop tidak menggunakan handphone Sehingga kita bisa melakukan pendaftaran secara maksimal Oke langsung saja sebelum saya lanjutkan Terima kasih yang sudah memberikan like, komentar yang baik dan juga subscribe Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa registrasi pada SSCN di CPNS tahun 2018 ini Ada di menu registrasi Dan ketika kita klik menu registrasi Maka disini subdomainnya berubah menjadi SSCN akun.bkd.go.id Setelah kemarin kita sukses dengan registrasi akun SSCN Dengan menggunakan trik 2 browser karena ramainya pengunjung Saat ini juga sama kita akan melakukannya seperti langkah pertama Karena ribuan bahkan puluhan ribu pengunjung server Sehingga server dirasa berat Jaringan yang masuk itu transaksi datanya menjadi sibuk Jadi kita pakai cara ini ternyata berhasil Dua hari yang lalu saya coba registrasi dan hasilnya berhasil Setelah itu hari ini saya coba login Dan kali ini saya akan membahas tentang pendaftaran di tahap pertama Tahap pertama ini adalah kita melakukan sua foto Atau bahasa gaulnya selfie Berarti yang harus kita siapkan adalah Pertama kita harus mencetak kartu informasi akun SSCN 2018 Setelah dicetak lalu difoto dengan pendaftar tersebut Dengan kita dengan KTP Jadi KTP di sebelah kiri dan kartu informasi akun SSCN di sebelah kanan Registrasi kita lihat disini SSCN akun.bkn.go.id Sementara login kita menggunakan subdomain SSCN daftar.bkn.go.id Artinya ini pasti tentunya berbeda Subdomainnya saya yakin servernya pun berbeda Jadi dibagi Pada hari minggu pukul 00.00 sampai pukul 5 Setelah dilakukan upgrading untuk kelancaran komunikasi data Antara pendaftar dengan sistem Sehingga kali ini bisa lebih cepat Oke saya langsung saja Sebelum kita melakukan login Seperti biasa kita catat dulu Nick kita untuk nantinya copy dan paste Nick diantaranya dengan password Sehingga nanti ketika gagal terus diulang lagi Maka kita bisa copy copy paste paste Dan setelah itu kita juga buka dua browser Menggunakan browser Mozilla dan menggunakan browser Google Chrome Seperti ini Oke langsung saja Saya akan coba melakukan login Kita klik login pada Google Chrome Sama kita klik login Nah ini sudah terbuka Memang lebih cepat ternyata menggunakan browser Mozilla Dibandingkan Google Chrome Dalam koneksi data ini Jadi ketika registrasi akun kemarin pun Saya sudah berhasil dengan browser Mozilla Oke saya sudah paste disini nicknya Lalu kita masukkan disini passwordnya Bisa copy paste disini Makanya kalau bisa password itu selalu kita ingat Oke kita coba masuk Silahkan tunggu memuat data Nampaknya kita sudah mulai masuk Terlihat disini tahap pertama adalah sua foto Disini ada akun Lalu disini ada lihat riwayat pendaftaran Ini menu ketika nanti tahun-tahun depan Ketika kita tidak lulus Mungkin bisa melihat pernah daftar Di tahun 2018 ini Oke sudah muncul Tahap pertama ini adalah Unggah sua foto atau foto selfie Tahap pertama Contoh sua foto yang benar adalah Seperti ini Ini gambar orangnya Lalu KTP di sebelah kanan Dan kartu informasi akun SSCN 2018 Di sebelah kiri Ada ketentuannya Ketentuannya sebagai berikut Sua foto atau selfie Dengan memegang KTP Atau surat keterangan Perekaman dari Duk Capil Dan kartu informasi akun Posisi melebar atau landscape Jadi diusahakan landscape Tidak portrait Sebetulnya ini pun landscape-nya seperti kotak Tapi tetap ini persegi panjang Lebih panjang ke Lebih panjang ke samping Sini Jika Anda belum mencetak kartu informasi akun Silahkan klik tombol cetak ulang Kartu informasi akun di bawah ini Selanjutnya Berkas yang diterima adalah foto Dalam bentuk extension filenya itu JPEG Tidak yang lain Diusahakan ikutin aja perat aturannya Dengan ukuran maksimal 200 KB Atau 200 KB Ini sebetulnya kecil ya Bisa jadi nanti Tidak terlalu jelas Tapi diusahakan Minimal 200 Eh maksimal Sorry Maksimal 200 KB ini Jelas Disini ada namanya Disini juga jelas Walaupun tidak jelas Ya saya kurang tahu nanti Pemberkasannya seperti apa Lalu disini Cetak ulang kartu informasi akun Ketika kemarin Registrasi berhasil Dan belum melakukan pencetakan Silahkan klik menu ini Jadi cetak dulu Simpan Biasanya Nama filenya itu report Tanpa extension Anda bisa kasih Extension.pdf pun selesai Nah Berarti pada tahap pertama ini Kita sudah melakukan Foto selfie Dengan posisi seperti ini Dan itu disimpan Jadi usahakan Di laptop atau pc anda Simpan satu folder Namanya cpns2018 Boleh Disitu ada Kartu ssdn Sama foto Foto-foto Dan berkas-berkas Persiapan untuk nanti di upload Oke Setelah itu Disini ada swap foto Tampilan nanti ketika kita sudah melakukan Foto selfie Sesuai dengan ketentuan Ketika anda belum melakukan Foto selfie Anda bisa logot lagi Disini Foto dulu Setelah itu Baru login lagi Jadi usahakan Sudah melakukan Foto selfie Terlebih dahulu Selanjutnya silahkan Unggah swap foto anda Jika sudah mengunggah swap foto Klik tombol selanjutnya Di bawah ini Ini tahap pertama Swap foto Kita coba telusuri Terusuri Browse Saya disini sudah menyimpan Folder dengan nama CPNS 2018 Yang isinya adalah kartu pendaftar SSCN Dan swap foto tersebut Kita coba upload Kalau misalkan nanti Dilihat tidak ada seperti ini Kita klik aja semua berkas Kita lihat disini JPEG Untuk melihat Ukuran Dari foto Silahkan Didekatkan saja Ke file tersebut Nanti disini Terlihat Item tipe JPEG image Dimension Berapa Lalu disini ada size Disini saya File fotonya 96,5 kilobyte Berarti masih memungkinkan Karena kan maksimal 200 kilobyte Lalu kita klik ya Kita coba klik Lalu open Disini sedang menyimpan Nanti disini akan tampil Kita lihat Unggah berkas gagal Dicoba kembali Oke disini Muncul menyimpan Artinya sedang melakukan Uploading foto Kesana Ke server Ini bisa berhasil Bisa tidak Nah ketika Unggah berkas gagal Silahkan dicoba kembali Ini artinya Bukan berarti Foto kita salah Tapi ada terputusnya Komunikasi Itu saja Kita coba lagi ya Sekali lagi Oke Disini berhasil Kita sudah melakukan Swap foto Ketika muncul Foto kita disini Artinya Berhasil Kita Mengupload Foto selfie kita Nah Jika anda Tidak berhasil Gagal 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 Itu bukan berarti Fotonya Yang bermasalah Atau file fotonya Pastikan fotonya JPG JPEG Dan ukurannya Di bawah 200 KB Ketika muncul Ketika muncul foto kita disini Artinya kita sudah berhasil Melakukan Swap foto Demikian tutorial Swap foto Untuk pendaftaran Tahap pertama Unggah Swap foto Selanjutnya Nanti Ada pengisian Biodata Di video tutorial Selanjutnya Terima kasih Tetap semangat Mudah-mudahan Lancar Sampai Pencetakan Dan pemilihan formasi Di akhirnya Ditunggu video selanjutnya Silahkan like Subscribe channelnya Dan jika masih bermasalah Silahkan komentar di bawah Mungkin Ada teman kita Yang sudah bisa Dan bisa memberikan solusi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh